jam 5 pagi-pagi siapa yang makan gini kan buset gak tau sih, gue berasa agak pedas kalo ini kayaknya lebih ada manis-manisnya gitu iklan lagi gue balik lagi sama Boya Duin kali ini gue ngukulideran di daerah Jakarta Barat mau makan masakan padang yang bukanya 24 jam nih, namanya eh mana kok atas namanya Sinariski 2 kalo ada 2, ada yang pertama emang tempatnya ada 2 tempat lokasinya juga deketan tapi setau gue yang Sinariski 2 ini lebih rame gue gak ngerti kenapa apa emang yang masak lebih enak, apa gimana, kagak tau lokasinya deket banget sama Poris di daerah Tangerang, tapi memet Jakarta di Jalan Danmogot juga masih Jalan Danmogot tuh panjang dari Daragrogo sampe Tangerang setau gue itu Jalan Danmogot ini karena bukanya 24 jam ini tuh langganan gue kalo misalkan tengah malem, aduh keriuk 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 pengen makan yang banyak selain Indomu, makan padang jam 12 makan, makan padang jadi gue udah pake lama, langsung aja dah kita ajar coy buka? buka dari jam? iya jam buka oh, bukan 24 jam ya? iya eh bener 24 jam kan? berarti gak ada jam buka dong harusnya? hmmm kan jam 4 pagi baru tutup oh jam 4 pagi tutup jam 7 oh jam berarti jam 7 sampe jam 4 subuh iya oh tapi hitungannya 24 jam lah itu mah hampir iya hampirlah jam 4 subuh jam 5 pagi pagi siapa yang makan ginian, buset oh jam 4 tutup kayak belanja masakan, terus jam 5 masak lagi iya ini karyawan ada berapa nih kalau begitu? hehehe banyak banget ada 15 jam 15 jam ini sama yang si Narizky pertama sama dong iya sama, satu bos satu bos kan ya? yang disana ya? deket kan sebenernya? rendang sama kikil kikilnya mana? kikilnya mana? kikilnya hilang oh oh ini kikil bumbunya bumbu hitam nih nah kayak gini ini baru nih diserem aja itunya apa namanya minta bumbu jadi berapa tadi, sorry? 38 saya tambah bentar Allah perkedel deh boleh dah perkedel gue jadi penasaran kadang si karyol kalau makan pake perkedelmu udah gini aja cukup sebelum makan kita berdoa dulu yuk amin yang gue makan nih seinget gue bumbunya itu enak sih bumbunya itu warnanya hitam gitu, pekat ini kalau rendang itu enak kayak gini nih kalau dia agak manis ya iya nih, gue inget makan mantep mana bumbu? bumbu, bumbu kok dapet rendangnya? satu dua wah korup nih korup nih gue dapet dua rendang mantep hmm ini kok hahaha rasa enak gue gila pakai sambal ini mantep nih wah mantep wah sambal mantep buah 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 begini nih mantep banget makan nih enak asli hmm ya Allah, udah habis ah bodoh lah, nambah ke gila ini gak salah nih ceklok tuh, nasi putih lagi tapi gue kayaknya butuhin ini nih ini agak kering ya kalau padang tuh gak enak kalau kering begini makannya coy banjir bumbu, eh sambal boleh minta lagi mas sambal? iya mas, enak sambalnya mas ayam terlalu mudah buh mantep makasih, makasih makasih hmm enak ya jujur kalau rendang gak ya ya kalian nilai sendiri lah ya karena gue sudah pernah makan rendang yang lebih empuk jauh banget jadi bagi gue kalau untuk urusan teksturnya B aja tapi kalau rasa, dia agak lucunya adalah rendang kan biasanya agak pedes ya gak tau sih gue berasanya agak pedes kalau ini kayaknya lebih ada manis-manisnya gitu hmm iklan lagi gue kalau dapet nih rendang ini bagian yang ada minyaknya enak banget nih kayak gini nih, ini ada minyaknya nih enak nih oh sambalnya juara sih gue sih doain banget sambalnya hmm sambil juanya mantep kita coba kikilnya kalau gue liat sih kikilnya kayaknya lebih enak dibandingkan rendangnya kikil, 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 bumbu gulai, kurang, kikil kurang medok dibandingkan ya gue pernah makan yang lebih enak jauh lah pak sorry to say dah cuma ini untuk harganya, buset enak banget enaknya pake banget coy apalagi 24 jam coy wow gue udah seneng banget nih ketemu nasi padang buka 24 jam jam 2, eh gak 24 jam lah sampe jam 4 subuh kikilnya, teksturnya gue udah liat banget waw ini kedoyangan kai dul waw enak pergedelnya enak kaget gue waw enak banget waw enak kok enak ya pergedel itu biasanya gue gak tau ini enak sih pergedelnya sih gue bisa nambah lagi sih cuman kayaknya cukup lah ya untuk harga segini mah ini udah murah banget sudah enak banget waw lu kalo udah harganya murah enak rasanya mendok semuanya oh masak sendiri mendingan disini sayurnya gak ada singkong jadi yang dapet tuh ini sayur ini rendangnya agak manis ya rendangnya agak manis rendangnya agak manis wah kigilnya sih gue lebih demen ah kampret jatuh kalau kesini coba makan pergedel ya iya pergedelnya enak enak waw waduh pergedelnya kok enak ya gue kaget loh wangi banget wangi kayak gila enak banget ya aduh gue ngomong gimana ya kayak kentang goreng ada rasa-rasa kayak kentang gorengnya mcd gitu loh haaah gue sebut merek semua bodo amat lah gue gak dibayar ini kalau bingung penasaran cobain lah enak gak bohong gue diantara tiga tiga yang gue paling terkasih ma itu pergedelnya kedua tunjang atau kigil ketiganya baru rendang karena rendangnya gue kurang cocok agak manis arahnya ya tapi kalau gak enak gak mungkin sampai nambah dan abis sih sebenernya ayo kalau penasaran langsung cobainnya dateng kesini kalau ada rekomendasi ditantakan komen aja di bawah nanti gue coba datengin mungkin cukup kayak video kita kali ini ditunggu lagi video kita lebih nampil see you next time bye-bye coy udah lama banget gak bikin long video gue jadi lupa bye-bye bye-bye